Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat Oke, Andrew Phillip akan melaporkan untuk Mang June Channel Agan dan Juragan Ini menyimak tentang Kata Presiden Amerika Joe Biden Bukan June Channel Joe Biden Bahwa Jakarta ini Akan Terendam banjir 2030 Tapi kita bisa cegah Dengan Cegah Dengan cara Apapun itu Kita bekerjasama bergotong royong Tidak Buang sampah ke kali Apapun itu Jangan Saya lagi Bukan lagi ngurak nih saya Saya akan melaporkan Eh, sini nih Oke Yang belum subscribe Disubscribe Yang belum Like Disubscribe Yang belum Nyalakan lonceng Nyalakan lonceng Oke Saksikan Joe Biden Dan kita akan Melihat Ikhtiar kita Semuanya Jakarta tenggelam Banyak pengamat Memprediksi bahwa Jakarta itu Akan tenggelam Di tahun 2050 Bahkan Ada Yang bilang Pesisir itu Nyampe Istana Negara Kemungkinan itu Tidak bakalan terjadi Seandainya Manusia Manusianya Bisa Merawat Salah satunya Adalah Kali Dan Tidak membuang Sampah Sembarangan Dan di Gadang-gadang Juga penyebab Bahwa tanah Jakarta Semakin rendah itu Adalah Satu Menggunakan Sumur tanah Yang berlebihan Tanpa izin Banyak Di daerah Sini Orang yang Pakai sumur tanah Ngedibor ke bawah Yaitu Terjadinya Turun Tanah Di Jakarta Mungkin Orangnya Kalau Bisa Jangan Jorok ya Kalau Jorok Mah Atau sama aja Pengen Jakarta Tenggelam Jadi Buang sampahnya Jangan Kayak gini Nah Kayak gini Kita kan Jangan Sampah Buang sampah Asal Apalagi Sampah Plastik Sampah Plastik Tenggelam 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 Dan ini Kita Disini Pemerintah Tenggelam Pasti Banyak Belajar Di Negara Negara Yang Maju Contohnya Belanda Belanda Tukan Tekstur tanahnya Lebih rendah Daripada Nah Ini Tanah Sampah Sampah Ampat Sampah Belanda Tekstur tanahnya Lebih Rendah Dari Laut Hamsterdam Itu Lebih Bawah Dari Laut Bisa Mengatasi Banjir Mungkin Pemerintah Juga Sekarang Lagi Digalak Galakan Beko Untuk Mengeruk Mengeruk Kali Karena Sekarang Mau Masuk Musim Penghujan Jadi Kelihatan Sama Warga Juga Ada Berapa Beko Yang Mengeruk Kali Berarti Pemerintah Ini Sudah Sadar Yang Memprediksi Jakarta Jakarta Tempat Tenggelam Itu Emang Disikapi Dengan Serius Sama Pemda DKI Kerja Nyatanya Menggeruk Kali Di Bantaran Kali Kali Semua Sekarang Menggunakan Alat Alat Berat Contoh Jepang Juga Banyak Untuk Diambil Dari Negara Negara Nah Ini Fungsinya Pemerintah Jadi Para Ahli Memprediksi Bahwa Jakarta Tenggelam Kalau Kita Bekerjasama Semuanya Dari Semua Elemen Insyaallah Jakarta Nih Nggak Bakalan Tenggelam Seperti Yang Diprediksikan Amin Yerobal Alamin Nah Kita Nih Di Bawah Kali Di Bawah Kali Pengen Lihat Sampah Apa Yang Ada Di Kali Ini Tuh Banyak Macem Kameranya Goyang Goyang Malum Kamera Murah Tenggelam Karena Ini Sudah Mulai Berapa Hari Sudah Kering Sudah Lama Tapi Ini Memperlukan Dana Besar Kali Kalau Mesinnya Sampai Di Kruk Kruk Ini Dan Buga Ini Dulu Ada Waktu Pas Pemilihan Gubernur Yang Dulu Tuh Denger Waterway Waterway Bisa Digunakan Ini Untuk Waterway Bekasi Ke Jakarta Dulu Ada Wacananya Begitu Tuh Dari Era Pas Pemilihan Gubernur Yang Dulu Jadi Kali Itu Bisa Dibuat Alat Transportasi Begitu Akan Lanjut Akan Nah Ini Kita Naik Kesini Naik 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 Ini Bekerja SPKS Akalator Ya Namanya Jadi Nggak Tahu Namanya Ini Eskalator Apa Eskalator Eskalator Itu Yang Di Mall Nah Ini Ada Petugas Yang Bersih Bersihin Di Asik Ngopi Itu Dia Di Bawah Jembatan Pada Ngopi Asik 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 Ini Jangan Tanya Produknya Dari Mana Ini Jangan Tanya Nih Saya Nggak Tahu Juga Produknya Dari Mana Penguatan Mana Ini Beko Spekulator Ya Beko A Beko BKI Alhamdulillah Dengan Sikapnya Ini Dari Pada Nyantai Itu Pekerja Alhamdulillah Jadi Sekarang Kali Ada Yang Ngurus Saya Ngebayangin Kali Itu Ada Ikan Ikan Hiasnya Itu Yang Kayak Di Jepang Jepang Kecumberan Banyak Ikan Aduh Disini Jakarta Belum Tahun 2050 Mungkin Mudah Mudah Sehingga Jadi Tenggelam Nah Kalau Diurus Terus Bisa Kita Sejajar Dengan Negara Negara Luar Iya Kan Tuh Ini Ikan Ada Juga Disini Kan Ada Gabus Lele Tidak Ada Yang Mancing Disini Doa Semuanya Mudah Mudahan Yang Masih Maksiat Gak Suci Loh Mang Gak Suci Loh Iya Berhentilah Dululah Ini Kita Lagi Genting Gentingnya Corona Aja Kita Belum Ini Sudah Ditakutin Sama Jakarta Tenggelam Kita Rawat Jakarta Kita Kerjasama Semuanya Yang Biasa Buang Air Ke Ini Buang Sampah Dikali Kebiasaan Kebiasaan Buruk Kita Tinggalkan Karena Itu Budaya Budaya Yang Tidak Mendidik Budaya Budaya Jahiliah Budaya Budaya Jahiliah Ini Bentuk Usaha Untuk Tidak Jakarta Tidak Tenggelam Bentuk Real Kalau Ente Masih Buang Sampah Di Kali Berarti Ente Mengarapkan Jakarta Tenggelam Makanya Buang Sampah Jangan Sembarangan Jangan Tenggelam Tenggelam 6 Hai ini 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 diusahakan juga tinggal diam di ini air ini original itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!